Sampai jumpa lagi di PS Arena channel Video kali ini saya akan berbagi tips cara setting controller dari eFootball 2022 yang asli ya Karena disini adalah PS4 ya bukan PS3 Kalau PS3 eFootball 2022 itu aslinya 2018 Jadi kalau di PS4 ini, ini yang asli Dan setelah saya mencobanya Ternyata pengaturan controller nya itu berbeda ya Berbeda dengan PS 2021 yang di PS4 juga ya Selain itu juga karena tampilannya ya Tampilan dari gamenya ini benar-benar fresh baru Jadi sangat berbeda dengan yang lama Oke dan untuk pengaturan awalnya disini tersedia ya bahasa Indonesia ya Jadi lebih mudah kita pakai bahasa Indonesia aja Dan disini untuk skipnya kita cukup tekan bulat aja ya Untuk skip Tidak seperti yang lama itu harus menekan tombol option Jadi salah satu kelebihannya lebih mudah Menggunakan tombol skipnya itu bulat bukan option Ya dan ketika mulai pertama nanti akan disajikan seperti ini ya Mirviva jadi di percobaan dulu Kita langsung saja lewati ya Nah untuk tampilan awal ya pengaturan awal sebelum pertandingan Nah ini ada tips-tips ya dari bawaannya Dan ini menekan R2 Jadi ini tombol untuk larinya R2 Nah hal-hal seperti inilah yang perlu kita ganti ya Karena kita tidak terbiasa ya Nah kemudian disitu bisa dilihat ya tampilan radar Terus tampilan nama pemain Yang kotak-kotak di bawah itu ya Langsung saja kita tekan option ya Nah disini ada beberapa pilihan Nah ini ada daftar kontrol Pilih sisi Ini untuk tips-tipsnya ya daftar kontrol ya Kita pilih sisi Kita tekan bulat ya Nah pada bagian ini kita tekan segitiga Pengaturan perintah Nah oke Disini ada pilihan serangan dan pertahanan Untuk memindahkannya tekan R1 dan L1 ya Nah untuk settingan awal kita setting dulu pada bagian pertahanan ya Nah ini larinya Kita ubah dulu ya R1 Kita ubah ke lari Jadi sekarang sudah menggunakan R1 Nah untuk R2 kita Kita bisa coba Rubah ya untuk pertahanan fisik ya Karena biasanya Kalau yang tidak ada itu Yang jarang digunakan itu L2 ya Kemudian disini tackle Nah tackle ini biasanya Kalau di PS 2021 Kita ganti ke X ya Sedangkan untuk slidingnya tetap bulat Oke sudah Kemudian kita ubah ke bagian serangan Nah ini Ya pada bagian Control spesial ya ini Kalau di PS 2021 ini R2 ya Tapi disini L2 Tetapi tamengnya R2 Disini saya juga agak bingung Tapi Saya ikuti disini aja Jadi untuk tamengnya tetap R2 Jadi tameng itu maksudnya Untuk melindungi bola ya Kalau kita sedang mengontrol pemain Kalau di PS 2021 Juga sama saja sih Sepertinya R2 juga Jadi mohon maaf Kalau misalkan Saya Penjelasan saya Ini salah ya Oke dan kemudian Untuk tombol-tombol lainnya itu Perbosan Pembak shootingnya itu Kotak benar ya Penlambung bulat Oke sudah benar Langsung ke bawah ya Ini tombol untuk menggunakan Menggerakan pemainnya Kalau misalkan mau ganti arah Tinggal tekan Bulat aja Lanjut di pengaturan detail Tekan segitiga Nah ini ganti kursor Kita Bisa ganti ya Kalau di PS 2021 ini adalah Assisted Nah yang di atas itu adalah Semi-assist Nah biasanya Kalau teman-teman menggunakan Semi-assist Pilih yang ini Kemudian Next player indikator Ya kalau di PS 2021 Kita matikan Nah jenis kursornya Ini Nama pemain ya Di atas pemain tuh Untuk memunculkannya Kita pilih nama pemain Jadi untuk memunculkan Nama pemainnya Pilih di ini ya Oke untuk level umpannya Nah ini yang terbalik Dengan PS 2021 Ya kalau di PS 2021 Kita pilih level 3 Kalau di sini Kita pilih level 1 Karena umpannya itu Sudah Otomatis Kalau di level 1 Sedangkan di PS 2021 Untuk panel Otomatisnya itu Di level 3 Jadi di sini kita tetap Pilih level 1 Oke Kemudian Ini Panduan arah Ini adalah Settingan dari Yang Lingkaran bulat itu Yang di bawah pemain itu ya Bayangan bawah pemain itu Kita matikan Panduan target Matikan Oke sudah Kemudian Di sini Selesai ya Kita tekan X saja Oke kemudian Kembali Nah kemudian Di sini kita pilih Pengaturan Tekan kotak Nah untuk layar Laga Ini Tampilan radar ya Kita matikan Nama pemain tadi Yang di bawah tadi Kotak tadi Kita matikan Level 4 Menyerang Bertahang matikan Semua Jadi supaya Tampilannya itu Lebih simple saja ya Nah ini Kursornya Kita matikan saja ya Kursor dan Kekuatan Pengukur Kekuatan Dan tampilan Kursor Kita matikan Stamina Kita matikan Nah nama tim Nah nama tim lawan Kita matikan ya Bola mati Matikan Celebrasi goal Kita perlu Nyalakan saja ya Biar agak menarik Kemudian Di sini kameranya Untuk Custom Pengen disamakan Dengan yang lama Settingan 0 10 0 ya Kalau Seperti yang Phase 2021 Nah karena ini Saya ingin mencoba Duel ya Kita coba duel ya Mungkin lebih menarik Karena layarnya Nanti bisa naik turun Nah ini untuk Speednya Biasanya Plus 1 ya Tapi kalau Kalau misalkan Di rental itu Biasanya plus 2 juga Untuk Speednya Relatif Selera juga Tapi kalau di rental Rental itu Biasanya plus 2 Nah seperti ini Temen-temennya Jadi beda dengan Yang awal tadi Agak Mungkin agak Terlalu rame ya Kalau Settingan Dari Pengaturan Yang tidak dirubah Atau Disesuaikan Seperti ini Oke dan untuk Masalah Tadi ya Pengaturan Tameng Dan pengaturan Kontrol Spesial Nanti teman-teman Tinggal sesuaikan Lagi aja Misalkan kurang Terbiasa Atau berbeda Dengan yang Settingan yang lama Dan jika dirasa Sudah sesuai Kita tekan Option ya Kemudian kita Keluar dari Laga Sekarang Nah ini Supaya Nanti Pengaturannya ini Bisa tersimpan Jadi jangan langsung Kita Quit gamenya Nanti tidak tersimpan Oke Dan mungkin Sekian saja Video tips Dari saya Semoga ini bisa Membantu Dan bermanfaat Buat teman-teman Selamat mencoba Dan Sampai jumpa Di video tips PS Arena Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa